Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke kali ini saya kedatangan handphone Samsung yang lupa kode pola ya Lupa kode pin, lupa kode pola Handphone ini kita matikan juga tetap dimintai kode pola Jadi saya rasa saya akan mencoba untuk mematikan paksa handphonenya SMA325F Galaxy A32 datang dalam posisi lupa kode pola Lupa kode sandi Oke kita coba paksakan handphonenya ya Agar mati dan reboot ulang Pastikan ke semua tombol ini kita tekan Dan setelahnya kita coba untuk menekan tombol power Disertai volume atas Agar handphone terdeteksi di recovery mode Android versi 11 tinggal kita wiping aja ya ini Pastikan teman-teman pakai kabel data dari komputer Untuk masuk ke recovery mode Jika teman-teman merasa kesulitan Itu dibantu dengan kabel data yang terkoneksi di PC atau komputer Dan seperti tadi ya kita tekan semua tombol bersamaan lanjut Setelah reboot ulang tekan tombol power dan volume atas Proses wiping selesai memulai Android kita tunggu Seharusnya ini polanya sudah hilang Jadi wiping itu seperti ini ya mudah tinggal kita kombinasi tombol Setelahnya kita akan cek dan kita hubungkan ke Wifi Itu biasanya Samsung itu tertaut akun Google ya Atau Factory Reset Protect Kita coba untuk tautkan Wifi terlebih dahulu Dan setelah ini kita coba cek apakah Dongle ataukah tool bisa support untuk one click Kita coba masuk ke PC Bisa dipastikan terjebak akun FRP ya Factory Reset Protect Coba kita buka unlock tool Klik kanan run as administrator Kita tunggu SM A325F Apakah disupport oleh unlock tool A325F Dan ada keterangan untuk test pointnya Jadi kita wajib untuk bongkar handphone nya Samsung A325F Test pointnya seperti ini digambar Kita wajib bongkar dan kita koneksikan Test point tersebut ke ground ya Tapi sayangnya untuk test point berarti wajib kita bongkar handphone nya Dan setelah saya konfirmasikan ke usernya Handphone ini tidak mau dibongkar Ini berarti usernya tidak memilih untuk tidak membongkar handphone nya Tapi FRP wajib untuk hilang ya Jadi kasusnya bukan one click lagi Tapi saya rasa ini agak sedikit ribet Pastikan teman-teman memiliki Samsung akun dan Lion Shield ya Untuk akun bisa daftar di deskripsi nanti saya sertakan linknya Pastikan kedua akun itu wajib teman-teman registrasi dulu Selanjutnya kita akan coba untuk bypass handphone nya Agar bisa browsing ya Jadi kita dibantu untuk Samsung FRP Juga saya sertakan di deskripsi Kita hubungkan handphone nya ke PC Pastikan terlebih dahulu untuk device manager mendeteksi handphone nya Jika sudah terdeteksi bisa kita klik untuk bypass FRP Seperti ini ya Pastikan wifi sudah tertaut dan seperti teman-teman ketahui Bisa langsung terbypass menuju ke browser ya Ke youtube Dan bisa kita pilih add room Add room ini nanti bisa kita masuk ke Galaxy Store ya Oke lanjut tanpa proses dubbing Untuk step nya seperti di video ya teman-teman Pastikan teman-teman terkoneksi jaringan atau wifi Dan berbahasa inggris agar lebih memudahkan kita Langkah demi langkah step by step nya ed teman-teman terkaori agar lebih memudahkan kita Sungguh ada di ini tunanya selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menikmati